Halo semuanya, kali ini Hobi Drakor akan membahas sinopsis drama Korea Oasis episode 1. Namun sebelum lanjut, silahkan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini. Pada episode 1, Duhak dan Chol Wong yang bersahabat sejak kecil, kemana-mana mereka selalu berdua. Chol Wong berasal dari keluarga konglomerat, apa yang diinginkannya harus didapatkan, sementara Duhak berasal dari keluarga menengah ke bawah. Duhak dan Chol Wong selalu bersaing baik dalam perebutan peringkat akademik maupun yang terbaik di akademik. Chol Wong digambarkan sebagai lingkup yang beracun bagi Duhak. Ada perasaan sangat kesal dan marah yang dipendam Chol Wong ketika ia berada di bawah Duhak. Keluarga Duhak juga diceritakan mempunyai hutang budi kepada keluarga Chol Wong. Dikarenakan hutang budi tersebut, Ayah Duhak selalu memperingatkan kepada Duhak bahwa ia harus mengalah untuk Chol Wong dalam segala apapun itu. Ayah Duhak menekan Duhak dengan alasan balas budi. Ayah Duhak harus memindahkan Duhak dari sekolah yang sama dengan Chol Wong agar kepintaran Chol Wong selalu menjadi nomor satu di sekolah. Gadis yang Duhak dan Chol Wong sukai bernama Jung Sin juga berasal dari konglomerat. Ayah Jung Sin pemilik bioskop ternama di Seoul. Karena pekerjaannya, Jung Sin harus pindah sekolah dari Seoul ke Yosu. Awal pertemuan antara Jung Sin dengan Duhak dan Chol Wong adalah saat dua sahabat ini sedang bergelut. Setelah pertemuan itu, lama-lama Jung Sin, Duhak, dan Chol Wong menjadi sahabat. Duhak juga selama ini memendam rasa sesak di dadanya ketika ia bersahabat dengan Chol Wong dikarenakan ia harus mengingat bahwa ia dipaksa mengalah termaksud dengan Jung Sin. Jung Sin menetapkan hatinya kepada Duhak ketika dua sahabat ini mengajak kencan Jung Sin. Suatu ketika, Duhak tiba-tiba saja dipenjara atas tindakan yang tidak dia lakukan karena ia dituduh telah membunuh seseorang bernama Kiong Tak. Pelaku pembunuhan tersebut adalah Chol Wong sendiri yang tanpa sengaja membunuh Kiong Tak karena awalnya Chol Wong yang sedang berselisih paham dengan Kiong Tak. Dikarenakan Chol Wong selalu bersama dengan Duhak, Duhak pun jadi terlibat dan dia yang harus menerima getahnya walaupun dia tidak melakukannya. Di dalam penjara, Duhak kemudian bertemu dengan kakak kandung Kiong Tak dan Duhak pun berada dalam bahaya karena kakak Kiong Tak melakukan tindakan kekerasan selama di penjara. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.